Didi Budi Arjo Perancang busana ternama Indonesia ini terkenal dengan karya-karyanya berdesain modern dan unik. Didi Budi Arjo pernah mengenyam pendidikan mode formal di Lembaga Pengajaran Tata Busana Susan Budi Arjo pada tahun 1989. Setahun setelah kelulusannya, Didi kemudian meneruskan pendidikan di Atelier Fleury de la Porte Paris. Desainer kelahiran 22 November 1969 ini memulai karirnya di dunia fashion dengan busana Ready to Wear. Seolah tak puas dengan hasil karyanya, saat ini Didi mengembangkan kreasinya dengan merancang busana pernikahan, busana pesta, serta kebaya dengan konsep modern dan elegan. 25 tahun berkarya, Didi Budi Arjo akan menggelar pagelaran busana berjudul Didi Budi Arjo 25 Years Curiosity Cabinet How to Culture. Apa saja yang akan dihadirkan dalam pagelaran ini? Didi Budi Arjo merupakan salah satu desainer ternama Indonesia yang sudah mempercantik wanita-wanita Indonesia dengan rancang dan juga karyanya yang sangat luar biasa sekali. Dan pagi ini kita sudah bersama dengan Mas Didi Budi Arjo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Dia sebenarnya di sini, saya sangat gembira. Ya, saya tahu, saya maksudnya sangat mengembangkan, karena ini tinggal satu minggu lagi ya. Benar, tinggal beberapa hari lagi. Beberapa hari, exactly. 25 tahun berkarya dan sebentar lagi kita akan melihat suatu pagelaran yang luar biasa, tolong diceritakan tentang itu. Oke, kali ini tema saya adalah Curiosity Cabinet. Curiosity Cabinet itu adalah sebuah lemari pajang di mana seseorang itu menaruh benda-benda yang menjadi interest-nya. Oke, seperti apa biasanya yang menjadi Curiosity Cabinet itu? Ada memang ada aturan-aturannya, Curiosity Cabinet itu biasanya isinya tentang mineral, tentang batu-batuan, kemudian tentang sesuatu dari laut, karang dan kerang, kemudian tentang fosil, tentang insekta, tentang bunga-bunga yang dikeringkan, macam-macam hal. Macam-macam, oke. Let's flashback sedikit Arnie. Didi Budi Arjo ini adalah tadinya mendesain baju-baju yang ready to wear, ya kan? Terus tiba-tiba akhirnya berkembang menjadi gaun yang spektakuler sekali. Itu bagaimana untuk perjalanan perceritaan? Pada awalnya, tahun 89, saya memakai label Anonymous by Didi Budi Arjo. Kemudian, itu konsepnya ready to wear. Kemudian, pada tahun 96, saya memberanikan diri untuk membuat label dengan nama saya di Didi Budi Arjo. Nah, itu sudah, bentuknya sudah lebih ke kutur, lebih ke evening. Dan mungkin di tahun 96 itu, saya juga lebih berani untuk menampilkan diri saya seperti sekarang ini. Wow, nice. Nah, kalau misalnya berbicara soal fashion show-nya, 25 tahun berkarya, bukan waktu yang sebentar, ya? Betul. Nah, ini kira-kira apa yang spesial nih dalam pagelaran yang kali ini? Iya. Pasti kali ini lebih spesial daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena tahun ini bertempatan dengan 25 tahun saya berkarya. Ini adalah awal dari sebuah perayaan, 25 tahun, di mana nanti akan diikuti oleh pameran di museum tekstil pada awal tahun 2015. Dan kemudian diikuti oleh pameran yang lain. Jadi, ini adalah awal dari rangkaian perayaan 25 tahun saya berkarya. Nah, ini kalau misalnya bisa kita lihat di belakangnya ini ada dua mood board. Mood board itu adalah papan yang dimana menjadi sumber-sumber inspirasi, gitu ya. Belumnya mungkin diceritakan sedikit, Mas Didi, apa aja nih? Ada gambar insect, gitu ya? Ada gambar perempuan dengan bunga-bunga, gitu. Ini apa nih, Mas? Ya. Dalam curiosity cabinet saya itu, saya membagi menjadi tiga subtema. Tema yang pertama adalah Bucolic Garden. Bucolic Garden itu tentang bunga-bungaan. Saya selalu terinspirasi oleh bunga. Tetapi setiap kali saya menggarap tema bunga, itu saya terinspirasi dari ide yang berbeda. Jadi, yang di sebelah sini ada bunga-bungaan. Kemudian, romantisme juga mungkin sudah mulai terasa. Ada karya foto dari Paolo Roversi dan Sarah Moon, dimana semuanya itu menjadi sangat romantis. Kemudian, ada ilustrasi fairy tales. Kemudian, tema yang kedua adalah Mermaid's Treasure. Dimana semuanya terinspirasi dari laut. Yang di bawah, kemudian bersambung ke sini, di bawah. Dari The Birth of Venus, karya Botticelli. Kemudian, corals, dan segala sesuatu yang berbau laut. Kemudian, tema yang ketiga adalah Dragon's Empire. Dimana saya terinspirasi oleh segala hal yang berbau orientalism. Tentang Cina, Jepang, Indonesia juga, India, seperti itu. Oke. Nah, ini dari inspirasi ini, lalu berangkat ke bahan. Nah, dari penggunaan bahannya apa yang material yang biasanya digunakan, yang umum di misalnya? Bahan-bahannya cukup beragam karena akan ada 55 lux nanti. Bahan yang dari Indonesia yang menonjol adalah, kali ini saya memakai songket padang. Songket padang? Iya. Kemudian, ada dari OBI dari Jepang juga. Yang disulam tangan dan ditenun. Kemudian, bahan-bahan umumnya seperti lei, chiffon, satin. Oke. Oke, nah kalau kita berbicara tentang bermacam-macam kain-kain, ya kan? Itu pastinya merupakan satu keunikan tersendiri. Pertama, kenapa seorang Didi Budi Harjo tertarik dengan menggunakan songket tertentu? Dan yang kedua, penggunaan bordir itu seperti apa di mata seorang Didi? Iya, penggunaan songket menurut saya, karena saya kali ini menuntut bahan-bahan yang bermutu baik. Dan kebetulan, kali ini saya menemukan songket yang mutunya sangat baik. Ya, dibuat di Bukit Tinggi. Kemudian, memang sengaja saya pilih untuk peragaan kali ini. Oke, apa sih sebenarnya yang membedakan antara songket padang dengan kain songket misalnya di Sumatera Utara gitu? Pertama adalah motifnya. Motifnya, oke. Mereka mempunyai motif dengan karakteristik tertentu, yang sangat khas. Kemudian, yang kebetulan saya pilih ini adalah kerapihan pembuatannya. Oke, kerapihan. Dan untuk pagelaran ini, bagaimana nih? Solver persiapannya sudah sampai mana? Sudah berapa persen? Sekarang, sebentar lagi. Ya, persiapannya sekarang ya sudah tinggal finishing semuanya. Tapi menurut saya ini adalah critical moments, masa-masa kritis, di mana semuanya harus dikontrol dengan baik. Oke, nah kalau misalnya berbicara soal koleksinya ya. Koleksinya ini sebenarnya totalnya ini ada berapa koleksi nih? Yang akan dipamerkan nanti? Ya, yang untuk peragaan Bukit Tinggi Sana kali ini ada 55 looks. Oke. Iya, jadi ada 55 set. Dan pastinya ada satu gong bajunya nanti kan? Pasti, itu selalu tunggu-tunggu tuh. Ada berapa nih gongnya nih? 55 gongnya? Atau gimana? Sebetulnya berat untuk saya untuk, kalau misalnya gong itu berarti favorite ya, favorite dress. Untuk saya, baju-baju saya adalah anak-anak saya. Jadi semuanya favorite saya. Oh, baik sekali. Kalau begitu tentunya kita mengucapkan mudah-mudahan sukses. Terima kasih. Dan tidak ada hambatan sampai manggilannya bisa tercapai. Terima kasih, amin. Sampai sekali, pasti kita melihat koleksinya akan seperti apa dilihat dari inspirasinya semua yang ada di sini. Oke, dan di informasi berikutnya kita akan...